Momen kocak dialami oleh seorang pria pedagang tape, yang mengaku jika dirinya tidak suka dengan makanan yang ia jual tersebut. Hal ini diakui oleh seorang pedagang pria dalam akun TikTok Iben Garis Bawah Ma, yang mewawancarai seorang pedagang tape. Dalam pengakuannya, pedagang tersebut mengaku berjualan tape hanya untuk mencari duit. Namun dirinya justru tidak menyukai makanan yang ia jual tersebut. Hal ini membuat pemilik akun TikTok menjadi bingung bagaimana bisa pedagang tidak menyukai makanan yang ia jual. Pria tersebut pun menantang untuk si pedagang tape memakan dagangannya satu buah. Dengan dihadiahi sejumlah uang, pedagang tape tersebut pun menerima tantangan tersebut. Namun, saat memakan tape tersebut si pedagang seakan ingin muntah lantaran ia tidak menyukai tape yang ia jual. Udah, gue ketemu pedagang yang gak suka dagangannya sendiri. Kenapa lo gak suka? Panas gitu, perut gak enak tuh. Buset, kacau banget. Banyak dagangnya sendiri dikatain. Kalau lo bisa ngabisin satu tape lo dalam satu menit, lo dapet 500 ribu. Tapi kalau lo gagal, follower gue yang bakal dapet. Oke, kita pilih nih satu buat abangnya. Yang gini. Gedean. Bentuknya kayak apa bang? Iya, pisang. Nih, lo pegang bang. Satu, mulai. Ayo bang. Terus bang. Lo kenapa tutup mata gitu? Gampang lah semenit ini. Tembut juga ternyata ya. Bang, bikin yel-yel dulu bang buat tape. Tape gak enak. Emang udah 40 detik bang. Emangnya masih mulut bang. Satu. Ya. Cobain bang, emangnya gimana sih? Enak juga. Karena abangnya gagal, kita pilih salah satu followers kita untuk dapet 500 ribu ya. Satu, stop. Selamat untuk at sarangbeno. Lo dapet 500 ribu. Mending lo pada follow, mungkin aja kalau next abangnya ada yang kalah lagi, lo yang bakal dapet hadiahnya. Let's go. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.